Nah gitu, pekerjaan barunya, kalau kayak gini malu-maluin aku dong, kalau temen aku, orang tua aku kaya jat, gimana kalau tahu malu dong, setidaknya kamu tuh CEO, pejabat, PNS, pengusaha tambang, batu bara, aku malu dong, kalau misalnya punya pacar gitu. Pandi, ampun. Pandi, berhenti, malu aku nyai. Pandi, aku malu, lihat-lihat orang-orang banyak, Pandi bertiga, konyol banget, aku gak mau lihat lakuan gila kaya gitu. Berhenti, aku bilang, berhenti, berhenti. Pandi, apa-apa sih? Pandi, apa-apa sih? Pandi, ini ada orang-orang, ayo. Udah, udah, ayo. Aku bilang, berhenti, 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 berhenti. Gak, gak, mudahan. Hei? Ica, Ica. Gak. Gak. Udah, udah, kamu balik lagi. Hei, Ica, gak. Ica, aku akan ngakuin apa aja buat kamu, Ica, please, Ica. Udah, udah, apa sih, udah, yaudah, 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 yaudah. Ica, Udah, sudah, Udah, 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 Udah. Udah, Udah. Udah, ica! Series, The Blink-Blink Bisa Kana? Bukan gini, Blink-Blink yang ini. Saya kasih tahu EVTA dulu ya. Aduh, tuh, gue juga jadi-jadi bling-bling, tapi gue gini-gini juga, liat. Terus udah gitu kamu? I love you, Ica. Iya, tau. Tapi cowok itu harus punya harga diri, harga diri kamu di mana? Jangan begini dong. Aduh. Terus gimana? Aku sekarang... Ya, mandilah kamu, besok kita bikin rencana. Pokoknya, si Ica itu, dia maunya kamu bertanggung jawab, punya duit, punya pulus. Itu aja yang penting. Kalau kayak begini, gimana dong? Ya ampun, Fandi. Saya salah lagi. Ini salah, menurut aku. Tengok kok yang nyarani, selesai beli kerja dapat di sini. Iya, benar-benar, emang benar. Saya dapet duit cepat. Benar, dapet duit. Tadi mana duit saya, Kak? Ya, ilang duitnya. Loh, tadi kamu gimana? Kan, dari kita susah, Kak. Kan, makanya jangan bling-bling kayak gini. Nih ya, besok kita bantuin kamu, gimana caranya kamu dapet duit cepat, dengan cara halal, terus dia suka. Yakin berhasil, Kak? Yakin. Yakin berhasil. Iya, kalau emang jodoh, gak kemana. Nah, kalau kamu emang sama si Ica ditakdirin buat jadi sepasang kekasih, emang jodohnya seperti itu, ya kamu insya Allah besok bisa jadian sama dia lagi. Tapi kalau misalnya, enggak yaudah, at least kamu harus ikhlas. Jadi? Yang penting kamu mencintai itu dengan ikhlas, besok menjalaninnya, pokoknya dengan ikhlas, dengan tulus, yang emang benar-benar kamu mau cari duit. Oke guys, kita lihat gimana Sobat Bucin kita kali ini bisa berhasil buat naklukin hati ceweknya yang udah putus 3 bulan. Dan besok kita akan coba lagi berusaha sebaik mungkin, demi Sobat Bucin kita. Karena, karena dia adalah Bucin banget, iru banget. Sobat Bucin!